Intro Halo kawan semua, kembali lagi di channel saya Tuwadi Di video kali ini saya akan berbagi tip untuk kawan semuanya Bagaimana cara menghitamkan dan mencerahkan kembali bodi dashboard motor kesayangan anda Dengan hasil yang permanen tanpa harus mengganti bodi-bodi dashboard dengan yang baru Dan seperti yang anda lihat, di depan saya sudah ada Honda Pario 125 keluaran 2013 Yang kondisi dashboardnya sudah lapuk dan memutih Dan nanti kita akan poles bodi dashboardnya agar kelihatan seperti motor baru Dan yang paling penting hasilnya permanen Selain hasil yang permanen, biaya perawatan jauh lebih murah ketimbang beli bodi yang baru Oke langsung saja, disini perawatan yang saya gunakan adalah Black Trim Restore dari Roland Jadi Black Trim Restore ini fungsinya adalah untuk mengembalikan warna kusam pada bagian eksterior kendaraan Yang terbuat dari bahan plastik dan bertekstur Yang umumnya memudar karena terlalu lama terkena sinar matahari Black Trim Restore ini dapat mengembalikan warna hitam seperti baru lagi Dan permanen hingga lebih dari 6 bulan Cara pakenya, kocok terlebih dahulu Pastikan bagian eksterior plastik dalam keadaan bersih Tuangkan ke busa kering, lalu oleskan merata ke bagian bodi plastik Oke langsung saja kita mulai prosesnya Pertama-tama saya akan batasi dulu sparkboard belakangnya dengan isolasi Supaya terlihat perbedaan setelah diolesi dan sebelum dioleksi Black Trim Seperti yang saya bilang tadi, cukup dituangkan secukupnya ke busa kering Lalu dioleskan ke bagian bodi motor yang akan dioles Bisa disimak disini, bagian yang sudah dilapisi Black Trim Restore sudah kembali menghitam Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman Bagian yang sudah dilapisi Black Trim Restore sudah kembali menghitam Dan hasilnya seperti ini teman-teman Dan yang untuk di belakang hasilnya seperti ini Warnanya menjadi hidup kembali Langkah selanjutnya saya akan tes ketahanannya Dengan membilas pakai air dan sabun Jika masih hitam, berarti produk ini memang memberikan hasil yang permanen Jika produk biasa, pasti polesannya menghilang Dan bodi-bodi kembali memutih Setelah dicuci hasilnya seperti ini Jadi terbukti ya, Black Trimnya tidak luntur Biarpun sudah dibilas dengan air sabun tadi Untuk hasil yang rapi Agar Black Trim tidak menodai Lexil yang putih Saya akan bongkar semua bodi motor ini Dan saya akan olesi Black Trim pada masing-masing bodi yang hitam saja Semua sudah terbongkar Jadi nanti ini semua akan saya olesi Black Trim Supaya motornya kinclong lagi Kita awali dari tijakan kakinya dulu Lalu akan dilanjutkan ke bodi-bodi yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Dan inilah hasilnya setelah kita poles Bodi menjadi hitam kembali seperti baru Dengan hasil yang permanen Oke selanjutnya kita lanjut saja ke tahap pemasangan Terima kasih telah menonton! 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 seperti motor tahun keluaran 2020 motor terasa baru kembali dengan bermodal Black Trim Restore harga cuma Rp80.000an teman-teman sudah bisa restorasi motor kesayangan teman-teman di rumah dan bisa dibayangkan jika teman-teman mengganti bodi-bodi dashboardnya dengan yang baru dipastikan biayanya jauh lebih mahal bahkan bisa 10 kali lipat sekian dulu video saya kali ini jangan lupa like comment dan subscribe terus channel saya Tuhadi dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu bisa melihat video terbaru dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya